Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu kembali dengan saya Reza Rezdiana dalam pembelajaran IPA Nah hari ini kita akan belajar mengenai sifat biologi tanah Nah biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari mengenai organisme yang hidup di dalam tanah Klasifikasi dan aktivitas metabolismenya serta peranannya dalam siklus nutrisi dan perombakan bahan pencemar Nah tanah merupakan tempat kehidupan berbagai jasad makhluk hidup baik mikro maupun makro Nah tanah merupakan habitat yang sangat heterogen penghuninya beragam bisa berupa mikroflora, mesofauna maupun makrofauna Nah persaingan untuk mendapatkan nutrisi tempat hidup dan kelembabannya sangat tinggi Nah jasad hidup dalam tanah dibedakan menjadi produsen yang merupakan tanaman, konsumen berupa hewan dan manusia Serta perombak berupa jasad hidup tanah Nah mikrobia dan tanah Tanah mengandung bahan organik, bahan mineral yang mengandung kehidupan Karakteristik dari tanah tergantung pada iklim dan ketersediaan air Kemudian umur geologi dari batuan serta kehidupan biologi di dalamnya Nah sifat tanah dan aktivitas organisme Aktivitas dan pertumbuhan organisme tanah dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah Interaksi di antara komunitas para penghuni tanah Serta interaksi antara komunitas penghuni tanah dengan akar tanaman atau rijosfer Nah relationship tersebut sangat kompleks dan bersifat timbal balik Sifat tanah yang baik akan mendukung aktivitas organisme di dalamnya Dan aktivitas organisme tanah akan berpengaruh positif terhadap perkembangan tanah dan kehidupan di atasnya Nah lingkungan tanah memiliki tekstur, struktur, porositas, pH dan di dalamnya terdapat air tanah Nah organisme yang hidup di dalam tanah bekerja untuk dekomposisi bahan organik Kemudian berperan dalam siklus unsur hara seperti nitrogen, fosfor dan sulfur Kemudian berperan dalam transformasi mangan dan FE serta dalam bio-dex kredasi senabiotik Nah tekstur tanah merupakan distribusi ukuran butiran tanah Nah tanah kasar biasanya mempunyai aerasi yang baik Sedangkan tanah yang halus mempunyai aerasi yang kurang baik Tanah pasir mempunyai total pori lebih rendah Namun biasanya ukuran porinya berupa pori makro Bakteri mempunyai ukuran sel 1 sampai dengan 3 mikrometer Mobilitas bakteri terhambat ukuran pori berupa pori mikro Nah pada umumnya organisme menyukai lingkungan pada pH 6 sampai 7 Nah pada pH tersebut hara terdapat dalam bentuk terlarut Nah namun demikian mikroorganisme dapat juga dijumpai pada pH 1 sampai 13 Nah air tanah dibutuhkan untuk metabolisme dan sarana perpindahan mikrobiap pertukaran gas Serta terlaksananya reaksi kimia di dalam tanah Nah aerasi tanah berkaitan dengan kelembaban tekstur dan porasitas tanah Nah udara memasuki tanah secara difusi Tekstur tanah mempengaruhi difusi udara ke dalam tanah Nah apabila tanah mempunyai kadar lempung yang tinggi Maka tanah didominasi oleh pori yang kecil Nah diameter pori yang kecil akan memperlambat difusi udara atau oksigen Nah difusi oksigen juga mengalami hambatan dengan adanya air Nah selanjutnya faktor lingkungan yang mempengaruhi proses organisme Proses aktivitas organisme Nah sifat fisik dan kimia tanah yang mempengaruhi aktivitas organisme tanah Antara lain nutrisi, oksigen, air, dan pH Nah nutrisi dipengaruhi oleh bahan organik Sedang oksigen dipengaruhi oleh bahan organik, tekstur, serta struktur tanah Nah ketersediaan air dipengaruhi oleh bahan organik, serta struktur tanah Serta pH dipengaruhi oleh jenis tanah dan kesehatan tanah Kemudian peran mikrobia dalam pembentukan agregat Pasir, debu, dan lempung saling berikatan karena bahan organik dalam bahan organik Bahan anorganik yang terendapkannya Serta mikrobia yang berperan sebagai pengikat atau perkat Nah dalam agregat air mengelilingi ruangan udara Kemudian rizosfer atau daerah perakaran tanaman Nah diantara semua lingkungan tanah yang paling kompleks adalah rizosfer Lapisan tanah yang menempel pada akar dan dipengaruhi oleh aktivitas akar tanaman Kaya akan energi dan nutrisi Kemudian tempat ini disukai oleh sejumlah besar mikrobia yang menguntungkan, merugikan, dan netral Nah bakteri yang hidup pada rizosfer disebut dengan rizobakteri Nah rizosfer merupakan habitat yang baik untuk pertumbuhan mikrobia Di daerah rizosfer terdapat eksudat akar berupa Gula, asam amino, asam organik, vitamin, enzim, nukleotida, flavanon, faktor tumbuh, tanin, alkaloid, dan BO sisa jaringan akar Nah nisbah jumlah mikroba di rizosfer sebanding dengan jumlah mikroba di tanah Nah semakin subur nilai R per S semakin kecil Nah selanjutnya mengenai rizobakteria Nah rizobakteria bisa bersifat netral, merugikan, ataupun menguntungkan Nah contoh dari rizobakteria adalah asitonobakter Kemudian ada basilus bradyzorizobium Yang dimana organisme-organisme tersebut berparan sebagai biofertilizer Dan menghasilkan hormon serta menekan pertumbuhan patogen Nah keuntungan adanya mikrobia di dalam tanah atau di rizosfer bagi tanaman Nah keuntungannya adalah yang pertama Memineralisasi senyawaan organik Melarutkan atau menyediakan unsur-unsur mineral Menghasilkan vitamin, asam amino, dan auxin, giberalin Serta menghambat pertumbuhan mikroba lain yang sifatnya patogen Dengan menghasilkan antibiotik, siderofor, dan senyawa lain Nah jenis mikroba rizosfer yang menguntungkan Misalnya memikroba perombak bahan organik Nah mikroba penambat nitrogen dan pengubah nitrogen Serta mikroba pelarut fosfor dan mikorriza Dan mikroba pengoksida sulfur Nah organisme tanah Tanah mengandung bahan organik dan mineral yang mendukung kehidupan organisme Nah selanjutnya Klasifikasi organisme tanah Nah berdasarkan ukurannya Nah yang pertama adalah mikroflora Mikroflora ini berukuran kurang dari 0,2 mm Contohnya adalah bakteri, fungi, actinomycetes, alga, dan virus Kemudian ada makroflora yang merupakan organisme yang memiliki ukuran 20-200 makro mikron Seperti protozoa Kemudian mesofauna yaitu 0,2-10 mm Contohnya adalah rayap, rotifera, dan serangga Nah kemudian makrofauna Misalnya adalah dari isopoda, amfipoda, dan koleoptera Nah peran mikroflora atau mikroorganisme tanah Seperti bakteri, fungi, actinomycetes, alga, dan virus Nah organisme-organisme tersebut berperan dalam proses biogeokimia dan keseimbangan energi Kemudian dekomposisi bahan organik, perubahan nutrisi, pengawetan unsur hara, siklus unsur hara, bioteknologi, bioremediasi Kemudian dalam hidrologi, serta meningkatkan pertumbuhan akar tanaman Nah peran bakteri Bakteri berperan dalam perubahan biogeokimia dalam tanah Menyebabkan perubahan kimia industri Menghasilkan enzim, antibiotik, racun, ataupun toksik Serta sebagai reducen di alam Nah contoh bakteri yang ada di tanah adalah Artobacter, Bacillus, Pseudomonas, dan beberapa bakteri lainnya Nah pemanfaatan potensi bakteri Misalnya untuk pembuatan pupuk organik Kemudian untuk pupuk hayati Serta untuk zat pengatur tumbuh Kemudian peranan jamur Jamur berperan untuk mendekomposisi bahan organik Memperbaiki struktur dan agregasi tanah Serta membantu penyerapan unsur hara Nah sifat umum dari jamur adalah non-fotosintetik Atau tidak memiliki kemampuan untuk berfotosintesis Berdinding sel Dan cara hidupnya adalah bebas Atau juga ada yang bersimbiosis Dan bersifat saprotik, saprofit, ataupun parasit Nah peran makro dan mesofauna tanah Seperti cacing Nah cacing berperan dalam mencerna bahan organik Mencampurkan bahan organik Antar pemisah tanah Atau disebut dengan bioturbasi Kemudian cacing juga memperbaiki struktur tanah Meningkatkan aerasi dan drainasi Mencerna dan menghaluskan bahan mineral Menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara yang tinggi Nah selanjutnya Mengenai peran makro fauna tanah Seperti semut dan kumbang Nah peran semut dan kumbang Yaitu untuk mentranslokasikan dan mencerna bahan organik Nah kemudian memakan mikroflora dan bahan tanaman Dekomposer atau perombak bahan organik Menjadi bahan tanaman Ke atas atau ke bawah Nah memindahkan nutrien atau unsur hara Membawa mikro dan meso fauna Serta membuat lubang-lubang atau lorong kecil di dalam tanah Kemudian peran hewan pengerat Perannya adalah untuk menghaluskan ukuran bahan organik Serta untuk menggumpalkan atau menggemburkan tanah Juga berperan dalam hal aerasi dan Dan aerasi tanah Kemudian peran meso fauna tanah Yaitu nematodes Nah nematodes ini berperan dalam Dalam aerasi tanah Kemudian protojoa Protojoa ini memiliki sifat heterotrop Atau perombak bahan organik Nah protozoa berperan juga sebagai beberapa parasit Nah pemakan bakteri dan fungi Serta membebaskan nutrisi tanaman Nah fungsi organisme tanah Nah jenis organisme tanah Untuk fotosintesis misalnya gang Ganggang dan bakteri Fungsi utamanya untuk menangkap energi Menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida Memasok BO atau oksigen ke dalam tanah Kemudian sebagai perombak Misalnya bakteri dan jamur Fungsinya untuk melakukan residu Kemudian imobilisasi hara dalam biomasanya Menghasilkan senyawa organik baru Sebagai energi dan nutrisi organisme yang lain Kemudian misalnya dalam hal mutualis Untuk bakteri dan jamur Fungsi utamanya untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman Melindungi tanah Melindungi tanaman dari patogen Kemudian untuk mendamat nitrogen Asosiasi mikoriza Dan untuk memasok hara seperti pospor Dan air ke dalam tanaman Nah ada juga yang berperan sebagai patogen Seperti bakteri dan jamur Nah dimana organisme tersebut menyebabkan penyakit Memakan akar dan bagian tumbuhan lainnya Kemudian yang bersifat parasit Dari kelompok bakteri dan jamur Nah parasit ini Pada nematode atau insekta Termasuk organisme penyebab penyakit Kemudian Kelompok nematode merupakan Kelompok pemakan akar Nah fungsi utamanya Dia berperan dalam Di ekosistem itu memakan akar tanaman Dan menurunkan hasil tanaman Nah untuk pemakan bakteri Yaitu dari kelompok protozoa dan nematode Nah protozoa dan nematode Memakan bakteri Melepaskan nitrogen tersedia Dan hara lainnya ketika memakan bakteri Nah mengendalikan organisme pemakan akar yang lain Dan atau organisme penyebab penyakit Untuk hewan penggerak Seperti cacing dan artropoda Memiliki fungsi untuk melakukan residu Dan memperbaiki struktur tanah Kemudian untuk predator tingkat tinggi Seperti nematode Pemakan nematode yang lain Atau artropoda yang lebih besar Seperti tikus Ataupun burung Fungsinya adalah untuk mengendalikan populasi Mengendalikan populasi predator Organisme yang lebih besar Memperbaiki struktur tanah Organisme lebih besar Membawa organisme kecil Ke lokasi yang lebih jauh Kedalam tanah Nah demikianlah penjelasan Mengenai sifat biologi tanah Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami Di pkbmalfata.com Facebook Pkbmalfata Manajaya Instagram Pkbmalfata Subofficial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video Pkbmalfata Terima kasih telah menonton